Salah satu cara agar kita bisa mempercepat dari sebuah permainan atau bisa dibilang juga dengan singkatnya itu adalah Dengan kita itu sendiri itu mempercepat dari yang namanya sebuah mini event ya teman-teman Kan kita tahu sendiri bahwa sebuah roller cone itu sendiri hampir selalu saja mengadakan dengan sebuah yang namanya mini event ini ya teman-teman ya Nah disini kita akan membahas tentang bagaimana caranya Agar kita sendiri itu bisa sedikit mempercepat dari yang namanya permainan untuk bisa menyelesaikan yang ada pada disini ya teman-teman Nah disini kan terlihat ya teman-teman bahwa ini itu kan satu kali Nah salah satu caranya agar kita sendiri itu bisa mempercepatnya Yaitu dengan kita sendiri itu mengkalikan gitu ya bukan mengkalikan tetapi melipat gendakan gitu ya Entah itu 0,1 2 atau bahkan 2 kali atau berapa kali lah Karena disini itu terlihat bahwa bisa dipercepat itu sekitaran 100 kali ya teman-teman Nah lalu bagaimana caranya Nah teman-teman itu sendiri tentu saja disini Selain daripada itu ya teman-teman ya Disini juga akan mendapatkan sebuah RLT yang secara gratis ya teman-teman Jadi tidak hanya satu fungsi saja tetapi juga ada yang lainnya gitu ya Selain daripada yang namanya bisa mempercepat tetapi jauh sebelum itu bahkan disini bisa dibilang juga Kita ibaratnya itu disini mengkonversikan gitu ya Nah berhubung disini itu kita memiliki sebuah tron sekitaran 8 tron gitu ya teman-teman Nah mungkin kita akan langsung saja menuju ke disini gitu ya Karena untuk mengkonversikan dari sebuah yang namanya tron ke sebuah RLT Nah ini juga merupakan yang namanya bisa dibilang juga Bisa mendapatkan sebuah RLT yang bahkan bisa dibilang juga ya dari apa yang kita tambang ya teman-teman ya Singkatnya sih seperti itu gitu ya Selain daripada kita sendiri itu bisa mendapatkan RLT ya Tentu saja RLT nya tersebut itu berdasarkan dari kita mining sebuah koin gitu ya Mining koin tetapi dalam hal ini itu kita konversikan ke RLT Nah sembari kita konversikan gitu ya Ternyata bisa mempercepat dari yang namanya misi mini event tersebut teman-teman Nah mungkin kita akan langsung saja mempraktekannya gitu ya teman-teman ya Kita langsung saja pilih ke sebuah RLT ini Nantinya sebuah tron milik kita sendiri itu akan diubah menjadi yang namanya RLT Nah pastikan teman-teman itu sendiri ya sudah memenuhi yang namanya ya setidak-tidaknya itu adalah Satu RLT saja lah ya teman-teman ya Nah berhubung saya sendiri itu ingin melakukannya Jadi disini kita akan langsung buat sebuah tutorialnya ya teman-teman ya Kemudian setelah itu kita bisa pilih saja langsung pada yang namanya disini Karena kita itu hanya mempunyai satu ya tulis saja satu ya teman-teman ya Nah disini tapi tunggu dulu teman-teman Nah ternyata kita sendiri itu belum yang namanya bisa Apa itu namanya ya Disini itu 8,0238 Ternyata disini kita sendiri itu belum ya teman-teman ya Aduh gimana ya teman-teman Apa mungkin kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman ya Mungkin kita akan menjadainya sedikit lagi ya teman-teman Untuk kita bisa mencapai tron ini ya teman-teman ya Kita jeda terlebih dahulu Dan kemudian setelah itu yang ada pada disini teman-teman ya Bahwa kita sendiri itu bisa melanjutkannya kembali Bahwa kita sendiri itu disini bisa dibilang juga Kita telah melanjutkan gitu ya setelah beberapa menit ya Yang kurang lebih 10 menit lah Sudah ke sebuah yang namanya blok reward berikutnya Nah terlihat yang ada pada disini bahwa Kita sendiri itu sudah memenuhi dari yang namanya Tron sebanyak ya Tidak sebanyak sih ya Pokoknya intinya adalah Minimum dari yang namanya Satu tron menggunakan Minimum satu arah letek itu gitu Berapa tron gitu ya teman-teman Nah disini itu sekitaran segini ya teman-teman ya Nah ini adalah salah satu cara Agar kita sendiri itu bisa mempercepat Dari sebuah mini event tersebut Dan tidak hanya itu saja Tetapi yang disini itu Bisa mengkonversikan gitu ya Selain daripada kita Selain daripada kita mengkonversikan Ternyata disitu kita bisa melimpatkan Melimpatkan waktu gitu ya Melimpatkan dari yang namanya sebuah poin gitu ya Dari sebuah mini event yang saya sebutkan sebelumnya ya teman-teman Mungkin disini kita akan langsung saja Mengkonversikan dari sebuah yang namanya Tron tersebut Kita bisa cenang saja ini Setujui dan juga langsung Buy token ya teman-teman Dan disini ternyata Kita telah berhasil teman-teman Nah nilai yang saya maksudkan ya teman-teman Disini sudah dilipatkan kecepatannya gitu ya Poinnya tersebut itu nantinya akan Biasanya itu berapa gitu ya Itu akan dilipatkan sekitaran 1,2 Lipatannya gitu ya teman-teman ya Nah mungkin kita akan langsung saja melihat Dari yang namanya RLT-nya terlebih dahulu Nah ternyata disini Kita sendiri itu yang semulanya itu Sekitaran satu Hanya Hanya satu RLT ya teman-teman Disini sudah bertambah gitu ya Menjadi dua RLT Karena kita yang baru saja Mengkonversikan dari yang namanya Coin ke sebuah RLT ya teman-teman Nah itu adalah salah satu caranya Untuk kita bisa mendapatkan RLT ya Selain daripada kita mendapatkan Sebuah RLT pun Ya kita sendiri itu disini Ternyata bisa Menpercepat gitu ya Mini event Yaitu yang menpercepat Yang namanya sebuah mini event Yang sedang berlangsung tersebut Mungkin kita akan langsung saja Melihat dari yang namanya Sebuah mini event Yang sedang berlangsungnya tersebut Nah ternyata yang ada berarti Disini itu sudah terlihat ya teman-teman ya Dan disini sudah mempercepatnya itu Sekitaran 1,2 kali gitu ya Nah diseperti itulah teman-teman Bagaimana caranya agar kita bisa Melipatkan dari sebuah kecepatan gitu ya Teman-teman yang namanya sebuah Mini event tersebut Yang mana itu bisa mendapatkan Sebuah poin yang biasanya dari bermain game Pokoknya intinya Sekali berapa gitu ya Sekali ber Sekali mendapatkan poinnya itu Yang biasa normal ini Dengan kita yang namanya melipatkan ini tuh Agar sedikit menambah sedikit gitu ya Nah itu pun bisa dibilang juga Ya itu teman-teman Berarti ibaratnya kita akan mendapatkan Dua hal gitu ya Selain daripada kita Mengkonversikan Tron Koin gitu ya Ke RLT Ya akan kita sendiri itu Mendapatkan RLT Selain itu juga Kita disini bisa Melipatkan kecepatan gitu ya Yang tentu saja ya Mungkin tidak seberapa sih Tetapi Pokoknya intinya Seperti itulah teman-teman Semoga teman-teman itu bisa mengerti Dengan apa yang saya jelaskan disini ya Teman-teman ya Semoga video ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman Terima kasih telah menonton